Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada Ketika masuk bulan Ramadan Sering muncul pertanyaan diantara kita Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan Bahwa ketika Ramadan tiba Syaitan-syaitan itu dibelenggu Tetapi mengapa masih ada kemaksiatan Yang berjalan ketika Ramadan itu tiba Jamaah yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada Hadis ini adalah hadis yang populer Yang diriayatkan oleh Sohabat Abu Hurairah RA Bahwa Nabi bersabda Yang artinya Jika telah datang bulan Ramadan Maka pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan syaitan-syaitan dibelenggu Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dalam memahami hadis ini Tidak ada tafsir maupun ta'wil yang lain Kemudian pendapat yang kedua Yaitu memahami bahasa hadis ini Sebagai bahasa majazi atau kiasan Yang menunjukkan bahwa Orang-orang yang senantiasa gemar Menunaikan ibadah di bulan Ramadan Maka seakan-akan pintu surga terbuka baginya Dan apabila ia bertobat pada Allah Maka seakan-akan pintu neraka tertutup baginya Jika surga terbuka baginya Dan neraka tertutup baginya Maka tidak ada celah lagi Bagi syaitan untuk menggodanya Sehingga seakan-akan syaitan itu terbelenggu Oleh karena itu Kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah Dan memperbanyak taubatan nasuhah di bulan Ramadan Sehingga dengan itu semua Syaitan tidak memiliki kekuatan untuk menggoda kita Wallahu'alam biswab Terima kasih Kurang lebihnya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh